Intro Sempat absen dalam persidangan Jennifer Jill beberapa waktu lalu, ternyata Ajun Perwira dan Filopas Armat, anak dari Jennifer Jill, terpapar COVID-19. Keduanya pun harus menjalani isolasi mandiri. Mendengar kabar sang suami dan anak tercintanya terpapar COVID-19, Jennifer Jill shock dan terpukul. Menurut kuasa hukum Jennifer Jill, sehala siahaan kliennya merasakan sebuah pukulan berat. Lantal seperti apakah Jennifer Jill menyikapi permasalahan yang menimpannya secara bertubi-tubi? Dia sebagai suami tentunya harapannya dia juga pengen istrinya juga mendapatkan hak yang terbaik. Berarti dia dalam ini rehab dan kembali berkumpul bersama keluarga. Itu harapannya dia sebagai suami. Tahu? Tahu? Pukulan berat. Pasti terpukul. Nah begini, dia sendiri sedang bermasalah dengan dirinya. Tiba-tiba dia mendengar kabar yang tidak baik. Tutup pukulan yang berat. Satu sisi dia berjuang bagaimana memulihkan dirinya, tapi tidak ada fasilitas rehabilitasi. Sehingga psikisnya juga untuk dirinya juga tidak baik. Satu sisi dia mendengar suami dan anaknya juga kenal. Saya yakin siapapun yang mengalami ini pasti peran. Tapi kita berdoakan, JJ juga kuat. Dan dia terahkan semua sama Tuhan. Di tengah perjuangannya untuk mendapatkan haknya untuk bisa direhabilitasi, Jennifer Jill mengalami perubahan selama menjalani masa tahanan di rutan. Kuasa hukum Jennifer Jill mengungkapkan kalau Jennifer memetik hikmah dari peristiwa yang dialaminya. Perubahan apa saja yang terjadi pada Jennifer Jill? Kalau itu saya tidak tahu. Tentunya hikmah ini kan membawa orang yang lebih baik dan mendekat sama Tuhan. Jadi dia juga, kami sebagai kuasanya kembali kepada dia, men-support dan mendoakan dia. Dan dia juga berdoa untuk diri dan keluarganya. Dan untuk kasus ini. Sementara itu, Jennifer Jill kembali menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri Jakarta Barat. Dalam sidang tersebut, Jennifer dimintai keterangan terkait kepemilikan narkoba jenis syabu seberat 0,39 gram. Kuasa hukum Jennifer Jill menegaskan kalau kliennya ada upaya untuk sembuh dari ketergantungan syabu dengan menjalani rehabilitasi sendiri. Namun, karena alasan situasi dan kondisi sekarang ini membuat Jennifer jatuh dan kembali menjadi pengguna syabu. Lantas apa yang diharapkan dari istri Ajun Perwira itu? Ya, jadi agenda hari ini adalah pemeriksaan saudara Jiji. Ya, tadi sudah menjelaskan bahwa barang itu adalah barang yang lama. Ya, jadi dia setelah rehab volunteer 2017-2018, dia rehab, dia lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga kita apresiasi, setelah dia volunteer itu, itu membuktikan dia punya keinginan yang kuat. Untuk melehat dirinya. Permasalahannya yang selama ini berjalan di Lido, tiba-tiba di stop. Tadi sudah dijelaskan juga, membawa dampak kepada dirinya juga. Sikisnya, kesehatannya. Karena di Rutan Polta kan tidak ada fasilitas rehabilitasi. Makanya harapannya dia, dan ini juga yang kami akan perjuangkan, Jiji akan mendapatkan haknya kembali untuk di rehab. Rehab itu dua kali dia. Satu di BNN Lido, 2017-2018. Yang kedua dianggap ini. Jadi ada fasil kurang lebih tiga tahun dia tidak mau pakai. Tiba-tiba, dengan situasi keadaan sekarang, yang serba, sulit, dia jatuh kembali. Ya kan, dia jatuh, dia menggunakan. Dan itu, kemungkinan itu bisa terjadi. Sesuai dengan ahli kemarin juga mengatakan demikian. Dan seorang yang melakukan dan dipres, stimulusnya ini dia akan teringat kembali. Makanya dia berharap dia di rehab. Apa kondisinya? Ya tadi ya, seperti yang dia jelaskan, kondisinya tidak terlebih baik. Dia sih berharap tetap direhabilitasi, supaya dia memulihkan daripada kesehatannya, adiktifnya, itu harapannya. Masalah sakau, ada zat adiktif ya. Tapi keparahannya seperti apa, itu dia berusaha berjuang untuk hidup. Makanya satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain adalah rehab. Itu yang terbaik buat dia. Nanti kita lihat dari hakimnya. Hakim yang akan memutuskan. Dia harapkan dia, dan saya kira semuanya, seorang yang namanya, yang mengalami masalah dengan nangkoma, se-yogianya rehabilitasi itulah jalan yang terbaik. Itu jalan terbaik. Dan ini harapan kita terhadap JJ. Pengadilan belum memutuskan. Belum. Ini kan baru tahapannya keterangan saudara JJ. Minggu depan, tahapannya adalah penuntutan dari jaksa. Dari jaksa, baru kami peledi, baru putusan. Kami sebagai kuasa hukum dan JJ tentunya berharap keadilan dia untuk si rehabilitas itu menjadi harapan utamanya. Dan ini, begini, kami belum ngomong ande-ande dulu. Karena belum ada putusannya. Selama belum ada putusan, kita tidak bisa mendapatkan depan. Tetap kami berjuang harapannya adalah rehat. Ya? Dom.